Penyanyi Fonny Sumlang pernah membawakan sebuah lagu berjudul Ratu Sejagat. Lagu yang populer pada tahun 1987 ini mempunyai lirik yang cukup unik karena ada kata, uh sebel, dimana lagu ini menceritakan sebuah cerita indah yang hanya sebuah mimpi belakang. Dalam perjalanan papi dari Surabaya ke Semarang, papi memulai perjalanan pada jam 12 siang. Menurut perkiraan, maka papi akan sampai ke Semarang pada jam 7 malam. Ini cerita sebelum jalan tol ada. Terima kasih Pak Jokowi, sekarang sudah ada tol, sehingga Surabaya ke Semarang cukup 3 jam. Tetapi perkiraan yang papi buat ternyata salah. Ketika mobil papi sampai di Lamongan ternyata macet total. Setelah berjuang cukup lama, maka papi memutuskan untuk memutar arah dan kembali ke Surabaya untuk mengambil jalan lain melalui Gresik. Jam setengah empat, papi sampai di Surabaya dan menuju ke arah Gresik. Hal ini membuat papi sebel, karena harus membuang waktu 3 jam lebih percuma. Padahal papi sudah berjanji untuk makan malam bersama istri dan anak-anak sesampainya di Semarang. Hari itu, papi baru tiba di Semarang jam setengah sebelas malam. Huh, sebel. Hidup adalah sebuah perjalanan. Terkadang jalan yang kita pilih macet dan kita coba bertahan untuk menerobos kemacetan. Setelah sekian lama bertahan, maka kita mulai frustrasi, karena sepertinya jalan hidup macet total. Ada satu cara yang memang berat dan membuat kita berkata, HUSABLE. Yaitu dengan berputar balik dan kembali ke titik awal perjalanan kita untuk kemudian mengambil jalan lain. Mungkin kita akan kehilangan waktu dan apa yang kita inginkan. Tetapi satu hal yang pasti, kita akan tiba di tempat tujuan kita. Mari semua anak papi yang hari ini merasa jalan yang kau lalui macet total. Ingatlah titik awal kalian saat di rumah damai. Saat kalian berdoa, berharap, dan percaya kepada Tuhan yang sudah memanggil kita dari gelap kepada terang yang ajaib. Dan dari sinilah kalian bisa memulai lagi perjalanan hidup kalian. Kembali kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa dia akan membawa kita pada tujuan kita. Salam dari Papi